Hai selamat datang kembali di channel Dodo Gadget Hari ini kita akan bahas Xiaomi 13T Sebagai mantan user Poco F5 dan Xiaomi 12T pendahulunya Kita akan buatkan grafiknya Dan nanti di akhir videonya kita akan ngasih skor satu per satu per aspeknya Manakah yang memiliki skor paling tinggi antara Poco F5, 12T dan 13T Yuk kita bahas di video kali ini Yang pertama adalah dari segi experience unboxingnya Ketiga smartphone ini memiliki tiga kesamaan Yaitu tinggal pake aja Karena sudah ada casingnya Kemudian ada skin protectornya Dan paling penting adalah ada chargernya Ada chargernya, ada chargernya, ada chargernya Udah kayak updated Oke jadi saya kasih poin 4 untuk Xiaomi 13T Kemudian Poco F5 juga 4 12T itu saya kasih poin 4,5 Karena chargernya itu paling kenceng ya Ada di 120W Dan untuk sektor desainnya Ini juga masalah selera Untuk build materialnya Antara ketiga device ini 12T, 13T dan Poco F5 Yang cukup premium dan memiliki bahan back cover kaca Itu ada di 12T dan 13T Sedangkan Poco F5 itu bahannya plastik Kemudian masalah desain secara keseluruhan Bagian layout kameranya ini masalah selera Semuanya biasa aja Tapi yang ngumpul di Poco F5 Meskipun bagian belakangnya plastik Tapi desain bagian depan bezelnya lebih tipis Kemudian ada 3,5mm audio di gunjak Jadi untuk masalah desain ini Saya kasih poin 4,5 untuk Poco F5 Kemudian Xiaomi 13T dan 12T itu poinnya 4 Lanjut kita ke sektor layarnya Ketiganya sama-sama memiliki panel AMOLED Memang secara bezel lebih tipis di Poco F5 Tapi secara kualitas layarnya 12T dan 13T Itu lebih baik ya Memiliki resolusi yang lebih tinggi 1,5K Bahkan di 13T itu ada keunggulan Refresionnya 144Hz Bahkan secara peak brightness Dia bisa tembus di 2600 Jadi untuk skor layarnya Xiaomi 13T paling tinggi mendapatkan 5 skor Sedangkan untuk Poco F5 dan 12T Itu mendapatkan sama-sama 4 skor Kemudian untuk fitur-fiturnya Bisa dibilang identik ya ketiganya Sama-sama mendukung 5G Kemudian ada blaster Stereo speaker Dan NFG Dan yang cukup surprise adalah Xiaomi 13T Ini adalah flagship killer pertama dari Xiaomi Yang sudah mendukung IP rating IP68 Sedangkan di Poco F5 Itu ada 3,5mm audio di puncak Jadi itu skornya 13T mendapatkan 5 poin Poco F5 juga mendapatkan 5 poin Karena ada 3,5mm audio di puncak Dan 12T mendapatkan 4 poin Kemudian untuk softwarenya Ketiganya masih run by MIUI Tapi memang si Xiaomi 13T ada keunggulan lebih Dia update softwarenya bisa sampai 4 tahun Dan security patchnya 5 tahun Paling panjang antara ketiga device yang lain ya Jadi saya kasih skor tertinggi untuk softwarenya 13T 5 poin F5 4 poin Dan 12T 4 poin Kemudian buat performanya Saya bisa bilang ketiganya Sama-sama bagus DMGT 8200 juga bagus 8100 Ultra juga bagus Bahkan Poco F5 Itu yang memiliki performa Paling tinggi ya Dengan Snapdragon 7 Plus Gen 2 Apalagi Xiaomi 13T dan Poco F5 Itu ada opsi yang RAM 12GB Setangkan 12T itu cuma 8GB Saya sudah bahas di full review-nya Performanya ya Poco F5 sudah saya bahas 12T juga sudah saya bahas Bahkan 13T juga sudah saya bahas Saya kasih langsung skornya aja ya Untuk performanya Si Poco F5 itu mendapatkan skor paling tinggi Ada di 5 Kemudian 13T 4 12T 3,5 Karena start RAMnya itu cuma 8GB aja Kemudian untuk baterainya Ketiganya memiliki kapasitas yang sama Yaitu 5000 mAh Kalau kita gunakan refresh rate tertinggi Di 13T 144Hz Mungkin habitnya sedikit lebih boros Ketimbang Poco F5 Ataupun Xiaomi 12T ya Tapi kalau di set 60Hz Menurut saya Ketiganya sama-sama ident di ketahanan baterainya Bisa tembus 6-7 jam SOT-nya Tapi dengan adanya charging 120W Yang ada di 12T Maka dia mendapatkan skor yang lebih tinggi Jadi untuk skornya 12T mendapatkan 5 poin 13T dan Poco F5 mendapat 4 poin Kemudian untuk sektor kameranya Ini adalah sektor yang diungguli Hampir semua aspeknya di Xiaomi 13T Gak hanya dia bekerja sama dengan Leica Tapi juga dari semua kameranya Terutama untuk kamera belakangnya Itu tidak ada kamera gimmick ya Ada telephoto Wide dan ultrawide Yang ultrawide-nya itu tidak hanya 8MP Tapi sudah di 12MP Dan bisa merekam 4K 30fps Bahkan bisa switch antar lensanya Dan hasil kameranya Itu memang si Xiaomi 13T bisa dibilang improve dibandingkan dengan 12T Bahkan jauh menungguli daripada Poco F5 ya Jadi untuk skor kameranya Xiaomi 13T itu dapat 5 poin 12T mendapat 4 poin Dan Poco F5 itu sayang sekali mendapat 3 poin Oke kita masuk ke total skornya Jadi antara ketiga device ini Peringkat terakhir itu diduduki oleh Xiaomi 12T Dengan perolehan skor sekitar 33 poin Sedangkan peringkat kedua itu Poco F5 Dengan perolehan skor 33,5 poin Dan peringkat pertama kita jelas Xiaomi 13T Dengan skor 36 poin Dari skor ini kita bisa menilai Saya juga berpikir sih Memang paling worth it untuk dibeli Itu adalah Xiaomi 13T Semua aspeknya all-rounder banget ya Kemudian Poco F5 ini Ternyata juga masih terbilang cukup worth it Ketimbang 12T Meskipun selisih skornya kecil ya Apalagi bisa ditambah poin lagi ya Poco F5 ini Karena yang paling murah Antara ketiga smartphone ini 12T ini sebenarnya masih oke juga Tapi setelah 13T penerusnya Rilis Ke worth itan Xiaomi 12T Agak sedikit berkurang Semoga video ini bisa menjadi referensi teman-teman Mana prioritas kalian Kasih tau kita di kolom komentar di bawah Nanti atau besok minggu kita akan buat rekomendasi HP 5 jutaan sampai 8 jutaan Pastikan subscribe dan like channel ini Dewi Gadget Sampai ketemu di video selanjutnya Peace out